Kau open, look! Di video ini aku mau share ke kalian 3 buah staking pedals Yang bisa digunakan bersamaan Nah, spesial untuk hari ini aku mau membahas soal overdrive dan distortion Antara overdrive, distortion type pedals Oke? Jadi kalau kalian doyan sama pedal-pedal Dan kalian suka menggunakannya bersamaan Atau mungkin kalian belum tahu bahwa mereka bisa digunakan secara bersamaan Dua buah OD bertemu Nah, we'll talk about that Let's go! Halo teman-teman, di sini nama saya Afe and welcome back to the channel! So, today kita akan membahas soal staking pedal Siap, sebuah cara, sebuah metode yang udah banyak banget yang pake Dan sebenernya di luar sana tuh gitaris-gitaris hebat itu mereka banyak yang pake Contohnya seperti John Mayer John Mayer tuh dia pake salah satu overdrive-nya untuk ngehajar overdrive-nya yang lain Ya, jadi overdrive to overdrive Nah, dia pake metode itu Setelah itu gitaris-gitaris hebat lain juga, ya banyak yang pake Sistify, Sistify tuh makanya dia ada Dia sampe bikin, dibikin yang nama Ibanez tuh Satu pedal Gemini ya, tau kan? Overdrive, distortion-nya Gemini Nah, itu kan karena dia sering menggunakan overdrive dan distortion secara bersamaan Yang akhirnya ya oke, dibuatin satu buah pedal Gemini namanya Satu OD, satu buah distortion di Hmm, gitu deh Satukan You know? No, don't! Don't! He's a billionaire! He owns his count! He owns his count! Yeah? You've played the Astring? Kela-kela, aku lagi syuting bentar Oh, oke TAH! Liat! Nah, fail You know? Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? W-W-W-F! Oh, hell yeah! Ya, dan masih banyak gitar-gitaris hebat lain luar sana yang menggunakan metode staking Staking Pedals Overdrive to overdrive Overdrive to distortion Apa tuh? Apa tuh? Wah, bajak lah! Dan staking pertama yang aku mau share ke kalian adalah nih Ini Ini easy banget Yang pertama TS Style Pedals Bertemu dengan M-SIM Any M-SIM Pedal M-SIM manapun Untuk mendapatkan genre metal Rock Yang heavy Ya, pokoknya yang distorted Ini 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 udah gak akan salah Jadi gini, daripada kamu ngegedein gain disini ya Di si M-SIM nya Daripada gainnya kamu hajar bantai ke kanan gitu gede-gedean Nah, mending gainnya gak bisa terlalu besar Kamu bisa menjaga clarity-nya Tapi kamu push nih Pakai Tube Screamer Style T-S Style Pedal Kalau aku hari ini pakai NU-X 2-Man Mark II Masuk ke NU-X Fireman Distortion Ini adalah Ya, aku udah pernah bikin reviewnya Ini ada disini Linknya Silahkan kalian nonton itu nanti Abis video ini ya Dia adalah Simulasi ampli Friedman Friedman M Nah Daripada gainnya digedein gede-gedean Gila-gilaan Mending kita push Jadi suaranya tuh Push Kepush gitu Si soundnya tuh ke push Bukan over gain Tapi Nyolot Ya, gitulah Ya, nih Dengar aja sendiri Dengar aja sendiri Dan Stacking Pedals yang kedua Yang aku doyan ya Yang aku doyan juga adalah Nih NU-X Morningstar Ini adalah Sirkuitnya tuh Nama sirkuitnya tuh Blues Breaker Blues Breaker Style Circuit Ya, ini jadi kayak Transparent Overdrive lah Ya, ini Transparent Overdrive Dipakai buat ngepush Clone Style Ya, Clone Style nya aku pake New X Horseman Karena Ya, kalo beli Clone Centaur beneran kan Nggak punya duit Nggak punya duit Nggak punya duit Nggak punya duit Blues Breaker Style Dipakai buat ngepush Clone Style Nah, sebenernya tuh Clone Style nya Itu banyak juga Yang suka Diganti sama TS Style Tapi Aku lebih doyan Pake Clone sih Jadi kayak Ya, lebih suka pake Clone Style Nah Itu Apa ya Creamy Lebih creamy Dibanding si Clone nya sendirian Dan tentu saja Lebih distorted daripada Si Blues Breaker nya sendirian Dan Ya, nggak tau Dua-dua ini Kalo digabungin ya Ya, jadi Jadi Lalu masuk ke Clone Style pedal nya Itu Rasanya Buat aku sih Ya Creamy nya cukup Terus Distorted nya juga cukup Lebih Apa ya? Ya Agak sudut dijelaskan Dan buat aku sih Ini enak banget Ini buat yang Pop, Rock Gak ampe Metal Gak ampe Metal Cuman Pop, Rock Ya Kombinasi dua ini Sure Really, really Going to work Ya, mari kita cobain Dan Dibanding Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton